Dan yang paling menarik dari perhatian saya saat ini adalah kursi itu mas Penyebaran agama Islam yang diajarkan oleh beliau-beliau nya Poro Wali Itu melalui dari alat-alat musik Assalamualaikum Bapak Ya, saya ingin kunti Ibu Bapak Cilacap Cilacap masalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya, Salam Nusantara Nah, Alhamdulillah pada hari ini kembali lagi bersama saya Dan selalu koneksi atau kerja bareng KSU Pondok Indah Oficial Saat ini saya berada di Museum Kanjeng Sunan Derajat Yang ada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Banyak sekali apa yang ada di dalam museum ini Atau museum sejarah ini, Pemirsa Terutama yaitu peninggalan dari beliau nya Mbak Kanjeng Sunan Derajat Dan juga banyak sekali koleksi-koleksi dari di era zaman beliau Ada yang dari Mbak Kanjeng Sunan Sedang Dur Dan juga banyak sekali koleksi-koleksi benda-benda perbakala Di kala era tahun sekitar 1500 dan 1600 ke atas Pemirsa, ikuti perjalanan saya kali ini Masih di seputaran wilayah Kabupaten Lamongan Tepatnya di Museum Sunan Derajat, Desa Derajat, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Monggo, masih bersama saya dan juga KSU Podo Indah Oficial Monggo Sekarang saya sudah berada di dalam museum di Komplek Makam Kanjeng Sunan Derajat Nah ini ada pengunjung atau penjiarah yang awalnya dari Makan beliau Mbak Kanjeng Sunan Derajat Sekarang beliau menyempatkan diri untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah Yang ada di dalam museum Komplek Mbak Kanjeng Sunan Derajat Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Saking pundi Ibu Bapak Cila Cap Masya Allah Siap Sebelum ke makannya Mbak Sunan Derajat ini dari mana saja tadi Pak Sunan Bonang Ini rencananya berapa, jenis berapa wali gitu Pembayak Halil Panggalan Gak kesemunepnya Pak Gak kejauhan ya Pak ya Nah pemirsa beliau ini adalah penjiarah dari Cilacap ya Bapak ya Cilacap jauh loh pemirsa Sampai datang ke Kabupaten Lamongan Tepatnya di komplek atau tepatnya di makam beliau nya Bahkan Jengsunan Derajat yang ada di Desa Derajat Camatan Paciran Kabupaten Lamongan Bapak Sembanun terima kasih Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah tadi penjiarah dari Cilacap Sekarang saya akan mencoba untuk menceritakan kepada pemirsa Bahwa ada apa saja sih yang ada di dalam Ruangan Museum Kanjeng Sunan Derajat ini Oke diantara salah satunya ini pemirsa Oh maaf pemirsa Di sini ada tulisan maaf sebaiknya jangan memegang kaca Jadi itu tadi adalah sebuah apa ya Ilustrasi yang saya pakai yang saya bikin Jadi saya mencontohkan kepada pemirsa Di saat datang ke Museum Mbak Kanjeng Sunan Derajat Ini satu Sepatu alas kaki atau sandal harus dilepas di luar Dan yang nomor dua Tidak boleh menyentuh barang apapun Yang ada di dalam Museum Sunan Derajat Salah satunya yaitu menyandarkan tangan Atau bahu ini ke kaca Nah disini disitu itu tertera Ada apa yang terbuat dari banner Yaitu namanya Gapura Paduraksa Ini Gapura Paduraksa Dan kalau disini ada tulisan Fragmen unsur bangunan masjid Sendang Duur Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan Bukan hanya peninggalan dari belinya Mbak Kanjeng Sunan Derajat Ada juga peninggalan dari belinya Mbak Kanjeng Sunan Sendang Duur Pemirsa Ini saya lihat disini Insya Allah kalau tidak salah Ini adalah umpak Umpak dari tiang Dan itu yang sebelah sana itu Pemirsa itu adalah Di atas tiang Biasanya untuk Ornamen-ornamen tiang yang sebelah atas Nanti notok di joglo yang sebelah atas Nah itu sebelah sana itu Dan itu insya Allah kalau tidak salah Adalah bekas tiangnya Pemirsa Jadi Kalau yang di Apa Lingkup pertama ini Ini adalah peninggalan dari belinya Mbak Kanjeng Sunan Sendang Duur Oke kita bisa berpindah ke tempat yang selanjutnya Nanti ada Mas Anwar loh disini nanti Mbak Kanjeng Sunan Derajat Monggo Pak ini kira-kira Peninggalan di Ini peninggalan asli atau Seperti cerita penjangan itu di kasih atau hibah gitu Gini mas Ini kan namanya museum Disini ada namanya keramik asing Betul Jadi tidak semuanya Banyak barang yang ada di tempat museum ini Peninggalan dari belinya Ada juga dari kolektor-kolektor Yang sengaja mungkin untuk di koleksi di tempat Apa namanya Ini Museum Museum Sunan Derajat ini Hal-hal semacam ini kan memang langkah Tidak ada gitu loh Dan ini kebanyakan Karena desa Banjaranyar dan Banjarwati Bisa ada yang mengatakan bahwa dulu Disitu juga ada karamnya Disaat karam kapal Tiongkok Yang pernah ekspos itu Bisa juga Ini ditemukan dari situ Bisa juga Bisa juga Ini dari kolektor-kolektor yang sengaja memang ditaruh di museum Sunan Derajat Supaya masih banyak yang bisa melihat Betul sekali mas Karena eranya ini ya jauh Berapa ratus tahun yang lalu Kita sudah tidak bisa melihat Betul sekali Dan Alhamdulillah Di Apa Namanya di museum Sunan Derajat ini Kita pada saat ini Masih bisa menyaksikan benda-benda Yang eranya sangat jauh Ratusan tahun yang lalu Dan di Sunan Derajat ini mas Ada yang namanya Peninggalan Alat musik gamelan Asli Asli Itu peninggalannya Beliunya Pak Kajim Sunan Derajat Namanya Ngintau Apa Namanya gamelan Singomengkok Seperti Dibuat Batik sendang itu Betul Karena semuanya Membawa ciri khas Masing-masing Eh Moga kita lihat aja Nah sebelum kita ke Namanya yang ada gamelan Singomengkok itu mas Disini ini ada Sebuah Apa ya Mas Kahlontar Ada juga kitab yang bertulisan Bertulisan tangan Jadi kitab Al-Quran ini Bertulisan tangan ini Itu biasanya dibuat beliunya Oleh sahabat-sahabat beliunya Pak Kajim Sunan Derajat Untuk mengajar ngaji Jadi kalau kitab itu Menceritakan tentang Sejarah Atau kisah-kisahnya Dari 25 Rasul Yang dicintai sama Allah Dan juga ada Serat Yang masih Sangat bagus Yaitu terbuat dari Lontara Ini adalah bentuk Gamelan Singomengkok Peninggalan dari beliunya Mbak Kajim Sunan Derajat Mas Genuar Gamelan Singomengkok Atau peralatan Kentrung Atau alat Waro-Warro Alat Waro-Warro itu Kentrungan Jadi disini ini Sejarah ini Itu ada bekasnya Jedor Mungkin kala itu Belum ada yang namanya Gong Kalau sekarang kan Sudah yang terbuat dari Kuningan itu Yang besar itu Gong Kalau itu Masih bekas jedor Kayaknya Kayak buat bas Ini semacam Gambang Gambang Ada tempatnya Gambelan gambang Juga ada Kenong Ada Kenong Dan juga Itu ada Hadrah Atau terbang Terbana Jadi kalau simbol Dari Singomengkok Itu adalah ini Mas Ini adalah simbolnya Yang dikasih nama Singomengkok Ini Simbolnya Jadi Gambelan Singomengkok Ini adalah Peninggalan Di eranya Atau peninggalan Dikalah Beliunya Mbak Kanjeng Sunan Derajat Karena banyak cerita Bahwa Penyebaran agama Islam Yang diajarkan oleh Beli-beliunya Poro Wali Itu melalui dari Alat-alat musik Terutama Gamelan Dan Mbak Kanjeng Sunan Bonang Dari alat musik Bonang Sampai beliunya Yang bernama Mbah Maktum Ibrahim Sampai diculuki Menjadi Mbah Sunan Bonang Karena menyebarkan Agama Islam Melalui alat musik Yang bernama Bonang Belum lagi Lirik-lirik lagu Musik Senian dari Mbak Kanjeng Sunan Kalijoko Lir-ilir Dan Masih banyak lagi Yang lainnya Jadi pemirsa Bagi pemirsa Di luar sana Yang ingin masuk Melihat Peninggalan Sejarah Di era Para wali Terutama Peninggalan Mbak Kanjeng Sunan Derajat Dan Sunan Sendang Datang saja Di arah timurnya Pesarian beliau Mbak Kanjeng Sunan Derajat Ada sebuah museum Yang bernama Museum Sunan Derajat Bukanya jam berapa Pak? Bukanya kurang lebih Jam kerja Jam kerja Sekitar jam 8 Sampai jam 4 sore Insya Allah Seperti itu Oke kita ke tempat selanjutnya Disini ada sebuah tombak Jadi sebenarnya Kalau barang-barang Yang benda-benda Yang ada di museum ini Banyak sekali Dari orang-orang Masyarakat Dari masyarakat Seperti tombak ini Berasal dari Beliunya Bapak Badri Bisa Derajat Kecamatan Padiran Kepaten Lamongan Jadi kalau badik Ini kan ada juga motif badik Jadi kalau motif badik Ini yang dikembangkan Di Pulau Madura Tapi dengan motif Singomengkok Ada ciri khas Dari peninggalan beliau Yang dikasih nama Singomengkok Oleh beliau Mbak Kanjeng Sunan Derajat Mas Anwar Kalau itu Ada namanya Apa ya Kayak Genta Gantung Atau Gantungan Kalau bahasa jawanya Genta Genta Bukan buat sapi Itu penemunya Bapak Sumaryono Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Jadi bukan Tidak hanya Sekedar Peninggalan dari belinya saja Jadi memang Benda-benda bersejarah itu Dimuseumkan disini Kalau ditaruh disini Lebih aman Lebih terawat Dan manfaat Kita ke tempat selanjutnya Pemirsa Karena masih banyak sekali Loh ini Oh gak mas Anwar Sekarang Yang kita ini Ke ruku selanjutnya Jadi disini Banyak sekali Apa namanya Ornamen-ornamen Atau tempat-tempat Benda-benda bersejarah Peninggalan dari Era beliunya Dan juga Peninggalan dari Saat beliunya Memang masih dipakai Sama beliunya Bukan hanya Eranya saja Tapi memang dipakai Asli Disini ada itu Mas Itu namanya Pagar kayu Atau Pagar suci Gitu Dan ini ada Ornamen Apa namanya Seperti ukiran Seperti ukiran Insya Allah Ini kalau gak salah Itu ukiran kayu ini Terbuat dari Kayu jati Dengan motif Pekalongan Gitu Karena Setiap daerah kan Juga punya ciri khas Gitu Dan itu Mas Anwar Ada juga Ini adalah tempat lampu Di saat beliunya Mengajar Mengaji Jadi buat tataan Kayak Bahasa orang sini Uplik 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 Gitu loh Gila Bahasa-bahasa orang Jawa Itu Ada yang namanya Cobek Untuk Apa namanya Membakar dupa Pewangi-pewangian Jadi di zaman Era Wali sendiri itu Untuk menghilangkan Di Era-era Kehindu-hinduan itu Ya tidak langsung Mutlak Di balik Gitu Jadi beliau-beliunya pun Masih menggunakan Dupa Kemenyan Sedikit demi sedikit Nanti bisa diarahkan Dan yang paling menarik Dari perhatian saya Saat ini adalah Kursi itu Mas Kursi itu adalah Asli peninggalan Beliunya Mbak Kancung Sunan Derajat Dan sering dipakai Dan sering dipakai Saat beliunya berdikir Yang menjadi aneh Pemirsa Di belakang kursi itu Masih ada bekas Tancapan-tancapan itu Itu ternyata Bukan bekas Kaitan Sandaran itu Bukan Tapi disitu Dikasih paku Terbuat dari kayu Itu terbuat dari Apa namanya Dari kayu Tapi dikasih Apa ya Namanya Kalau bahasa sini Yang buat Yang dari bambu Dari kayu itu Dilancipin seperti paku Jadi disaat beliau Jadi disaat beliau berdikir Dengan hitungan Yang sudah beliau tentukan Tiba-tiba Mengantuk Dia kan bersandar Nah Punggungnya ini Menancap di kayu Yang seperti paku itu tadi Otomatis Beliau akan terbangun Melanjutkan untuk berdikir Dan itu perlu kita contoh Seperti itulah Beliau nya Mbak Kancung Sunan Derajat Di saat Apa ya Mendekatkan diri Beliau nya Kepada Allah Dengan cara-cara beliau Jadi Ini Ini bukan hanya Peninggalan di era beliau Tapi Banyak peninggalan Yang betul-betul Dipakai oleh beliau nya Ada botean Botean itu Kayu kotak Yang ada Lokal kecil-kecilnya Yaitu Untuk menyimpan Ramuan obat Untuk merah Mungkin ada batu pipisan juga Betul Pipisan karena Untuk nanti Untuk meramu Obat tersebut Oke mungkin kita ke tempat yang terakhir Sebelum ke rute yang terakhir Disini banyak sekali Benda-benda bersejarah Peninggalan Di era-era Jaman beliau nya Mbak Kancung Sunan Derajat Ada Gentong Ada tiga gentong disitu Dan itu ada juga Batu kalender Batu kalender itu Gini pemirsa Jadi batunya itu bulat Seperti yang ada di belakang saya itu Batunya bulat Nanti di tengah-tengahnya itu Ada lubang kecil Nah lubang kecil itu Bisa dikasih sapu lidi Atau apa yang Motifnya lurus Nah nanti itu Cara melihatnya Yaitu perkiraan Dengan arah Matahari Kalau matahari itu Berada di timur Berarti di bawah Jam 12 siang Tapi kalau matahari itu Berada di baratnya Garis Atau tiang penjuruhnya itu Berarti Waktu sudah menunjukkan Di atas jam 12 siang Insya Allah Seperti itu Dan ini ada juga Batu pijakan Dari batu gilang Yaitu bekas pijakan dari beliau nya Mbak Kanjeng Sunan Derajat Semuanya hampir batu gilang yang ada disini Pemirsa Ada juga batu poin Ini adalah rute yang terakhir Betul Sebenarnya ya tidak Tidak seberapa kecil Dan juga tidak Jat seberapa luas Yang ada di museum Mbak Kanjeng Sunan Derajat Atau museum Sunan Derajat Yang ada di desa Derajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Di sini Ini adalah Namanya beduk Alat pertanda Sebelum kumandang Aldan Jadi beduk yang ada disini Ini masih asli Ini adalah peninggalan Dari era Tiga generasi Setelah beliau nya Mbak Kanjeng Sunan Derajat Yang mana beduk ini dulu berada di masjid Desa Derajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jadi Tadi saya sempat bertanya Sama yang menunggu di museum ini Ini bukan beduk peninggalan Di eranya Mbak Sunan Tidak Tapi setelah Setelah Tiga generasi setelah beliau nya Pemirsa Nah itulah Pemirsa Perjalanan saya kali ini Bersama Pak S.U. Bandai Novisia Kita berada di mana mas? Di museum Sunan Derajat Yang ada di Desa Derajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Pemirsa Simak terus perjalanan saya Baik di konten religi Maupun konten jejak sejarah Masih bersama saya Di Haryanto Agus Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax